Halo sahabat youtube, aplikasi YT Studio yang sering kita gunakan setiap hari untuk melihat-lihat data yang ada di channel kita Sekarang ini ada sedikit perubahan ataupun ada fitur terbaru di aplikasi YT Studio Dan tentunya fitur ini sangat membantu kita sebagai konten kreator Nah jadi di video kali ini saya akan jelaskan perubahan apa saja yang terjadi di aplikasi YT Studio Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada channel Siti Aminah Karena baru saja diterima monetisasi, kalau tidak salah kemarin daftarnya itu jam 10 pagi Dan jam 10 malam sudah mendapatkan email dari Youtube bahwa channelnya itu diterima monetisasi Dan tentunya buat teman-teman Youtuber pemula yang channelnya belum dimonetisasi Saya doakan semoga cepat bisa monetisasi dan pastinya teman-teman harus tetap semangat Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Zona Tutorial Saya perkenalkan dulu ya, kalau di channel ini saya itu banyak berbagi ilmu tutorial seputar Youtube Khususnya untuk para Youtuber pemula Nah jadi saya sarankan, teman-teman silakan bergabung bersama saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru di channel ini Oke jadi di aplikasi YT Studio yang sering kita gunakan setiap hari, ada sedikit perubahan di dalam aplikasi ini Nah sekarang kita langsung aja buka aplikasi YT Studio Di sini saya menggunakan HP ya, saya buka aplikasinya Nah kemudian setelah teman-teman buka aplikasinya, teman-teman tekan aja pada bagian pojok kiri atas, ini ada garis 3 Selanjutnya masuk di bagian menu analitik, ya kita buka pada bagian menu analitik Nah kemudian nanti ada beberapa menu di atasnya, ada ringkasan, pendapatan, penemuan, penonton, konten interaktif dan juga playlist Nah kita masuk pada bagian menu ringkasan Setelah teman-teman berada di halaman ringkasan, coba digeser ke bawah, ya kita geser ke bawah Nah di sini ada data yang namanya waktu tonton, ataupun data jam tayang yang kita dapatkan Sekarang kita tekan pada bagian waktu tonton Nah di sini teman-teman bakal melihat ada angka yang ditampilkan sama YouTube Ada 20.410, ya artinya ada angka yang ditampilkan YouTube di bagian ini Nah di video sebelumnya, saya itu ada membahas masalah jam tayang Jadi kalau teman-teman ada membuka aplikasi YouTube, kemudian teman-teman tuliskan jam tayang zona tutorial Teman-teman bakal menemukan ada dua buah video saya yang membahas masalah jam tayang Jadi di bagian thumbnailnya, kalau teman-teman perhatikan Dulu itu waktu tonton ataupun jam tayang di aplikasi YT Studio itu ditampilkan dalam bentuk menit Teman-teman bisa perhatikan di sini, itu ditampilkan dalam bentuk menit Nah sekarang itu ada sedikit perubahan Jam tayang ataupun waktu tonton di aplikasi YT Studio itu ditampilkan dalam bentuk jam Dalam bentuk jam, artinya ini memudahkan kita dalam menghitung 4000 jam tayang Jadi angka yang di sini, angka yang di sebelah kanan ini sudah dirubah ke bentuk jam Ya artinya dalam waktu 28 hari terakhir ataupun 1 bulan terakhir Saya itu mendapatkan jam tayang sekitar 20.410 Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mengkonversi ataupun merubah jam tayang kita yang awalnya itu masih dalam bentuk angka menit Kita ubah ke jam Nah sekarang itu sudah ada perubahan di aplikasi ini Jadi waktu tonton data waktu tonton ataupun data jam tayang itu sudah dirubah ke dalam bentuk jam Jadi itu perubahan pertama yang ada di aplikasi YT Studio ini Tentu ini sangat memudahkan kita ya teman-teman Khususnya buat teman-teman yang masih pemula Nah kalau kita mau mengecek 4000 jam tayang Teman-teman caranya sangat gampang Tinggal tekan saja pada bagian waktunya ini, 28 hari terakhir Kita tekan, kemudian ganti menjadi 365 hari terakhir Ataupun ini bisa dibilang 1 tahun terakhir ataupun 12 bulan terakhir Kalau kita tekan, datanya itu bakal berubah Nah datanya itu bakal seperti ini Grafiknya teman-teman lihat ada peningkatan ya masalah jam tayang saya Nah kemudian seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa angka yang disini ya angka yang sebelah kanan ini sudah dihitung dalam bentuk jam Ya disini sudah jelas dalam kurung jam Jadi dalam waktu 1 tahun terakhir ataupun 12 bulan terakhir Saya itu mendapatkan sekitar 127.000 jam Jadi kalau teman-teman nanti disini sudah menyentuh angka 4000 ya Lebih dari 4000 disini ya berarti teman-teman itu sudah mendapatkan 4000 jam tayang Jadi tidak perlu lagi dirubah ke menit ataupun dirubah ke jam Karena data disini sudah ditampilkan dalam bentuk jam Jadi teman-teman tinggal cek aja di channel teman-teman di bagian waktu tonton ini Ganti waktunya itu menjadi 365 hari terakhir Ataupun 12 bulan terakhir Nanti kalau angkanya disini sudah lebih dari 4000 jam ya Lebih dari 4000 ya itu berarti teman-teman sudah memenuhi yang namanya 4000 jam tayang Nah kemudian perubahan yang kedua kita kembali dulu Perubahan kedua yang ada di aplikasi YT Studio ini itu masalah data RPM ya Masalah data RPM Nah dimana menemukan data RPM Kita tekan lagi pada bagian pojok kiri atas ya di bagian garis 3 Kita masuk di bagian menu video Dan disini bakal ditampilkan beberapa video yang sudah kita upload ya Misalkan saya akan buka salah satu videonya Misalkan video yang ini Ini ada video masalah gaji YouTuber ya Kita buka videonya Oke setelah kita buka videonya kita geser ke bawah Ini ada judulnya ya Kemudian kita geser lagi ke bawah Ini ada performa videonya Nah disini ada tulisan buka analisis video Kita akan buka analitik dari video ini Nah ini kan analitik untuk satu video ini ya Video ini video yang judulnya gaji YouTuber per seribu view Nah kita buka Kita buka bagian analisis videonya Nah kemudian disini di bagian menu ringkasan Ini kan analitik ya Teman-teman harus tahu buat teman-teman pemula Ini analitik yang saya buka sekarang Analitik untuk satu buah video ya Bukan untuk analitik channel Setelah berada di bagian menu ringkasan Kita geser ke bawah Jadi disini itu aplikasi YT Studio ini Sudah bisa dia menampilkan data RPM Ini ada pembaruan terbaru Jadi ini data RPM kita itu bisa ditampilkan di aplikasi YT Studio Jadi di video sebelumnya Saya itu kan bahas masalah data RPM itu dari YouTube Studio dengan versi web Yang ada di Google Chrome Nah sekarang di aplikasi YT Studio ini lebih gampang Karena sudah diberitahu berapa RPM yang kita dapatkan untuk per videonya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bahwa RPM ini adalah data ya Ataupun gaji bersih kita yang kita dapatkan Setiap kali iklan itu seribu kali tampil di video kita Nah jadi data RPM ini juga penting ya untuk kita pahami Agar kita tahu berapa gaji bersih kita untuk setiap seribu kali iklan tampil di video kita Nah untuk video ini sendiri sudah menghasilkan sekitar 5 dolar ya Sekitar 5 dolar dengan RPM 0,81 Jadi sangat membantu menurut saya Di aplikasi YT Studio ini ada 2 perubahan ya Pertama membaca data jam tayang tadi Dan kemudian perubahan kedua Data RPMnya sudah bisa ditampilkan dengan versi aplikasi seperti ini Tentunya ini lebih mudah dalam kita memahami tentang gaji YouTube kita Jadi itu beberapa perubahan yang terjadi di aplikasi YT Studio Ya di tahun 2021 ini Cukup membantu menurut saya Dan buat teman-teman yang belum tahu Semoga bisa diterapkan ya Dan bisa dipahami Dan tentunya jangan lupa untuk tekan salah satu video saya yang muncul ini Agar teman-teman bisa menonton video saya yang selanjutnya Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya